Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiasu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Tabibun Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalamu alaqshabil amyya'i wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajumai Amma batu Kepada yang berhormat para Dewan Juri Serta hadirin yang berbahagia Marilah kita panjangkan Puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua Ta'udu juga Salawat beserta salam Semoga selalu tercurah Kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Salamu alaqshabil amyya'i wa sallam Yang kita nanti nantikan syafatnya di umum akhir telah Amin Amin ya rabbal alam Isinkan saya untuk menyampaikan pidato yang bertema Memilih pemimpin yang ideal menuju pemilu 2024 Pemimpin untuk generasi mendatang Seperti yang dikatakan Simone Kepemimpinan bukanlah tentang pemilihan berikutnya Ini tentang generasi berikutnya Rakyat Indonesia saat ini memasuki periode pencarian calon pemimpin bangsa Pada pemilu 2024 Berbagai hasil survei Memunculkan sejumlah calon yang disukai rakyat Indonesia Pada tanggal 14 Februari 2024 Akan menjadi momen pilpres pada pemilu 2024 Dalam hal ini rakyat Indonesia memiliki Kedaulatan Tanggung jawab Hak Serta kewajiban Untuk memilih pemimpin Yang dapat membentuk pemerintahan Guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat Serta memilih wakil rakyat Untuk mengawasi jalannya pemerintahan Harapannya Pilpres 2024 Akan menjadi pemilu yang menarik Dengan penuh pertarungan gagasan Serta ide Hal menarik lainnya dalam pemilu 2024 Adalah signifikasi suara anak muda Anak muda menjadi sebuah penting dalam pemilu Karena demografinya yang besar Anak muda baik genzet Maupun milenial Menjadi penduduk terbesar yang ada di Indonesia Hal penting lainnya Pemilu 2024 diprediksi diikuti 60% pemilu muda Berdasarkan survei Dengan karakter dan sudut pandang anak muda yang menarik Tentang presiden 2024 Pasti mereka memiliki prekensinya sendiri Tentang karakter presiden Seperti apa sih karakter presiden yang diinginkan Dan dibutuhkan oleh anak muda seperti kita Yang pertama Innovative leader Generasi baru Menginginkan pemimpin yang mampu membuat inovasi Inovasi menjadi kata yang penting Jika bicara tentang pemimpin Seperti halnya para stakeholder Yang mengharuskan anak muda menjadi inovatif Anak muda pun menginginkan pemimpin yang dapat Menciptakan karya, kultur, dan kebijakan inovatif Dua, multiterasi Seorang pemimpin harus memahami permasalahan yang ada di Indonesia dan doba Tanpa memahami isu-isu tentang problematika yang ada di Indonesia Akan sulit membuat kebijakan yang tepat sasaran Masalah-masalah yang ada tentu tidak dapat terselesaikan tanpa memahami persoalan yang ada Sehingga Indonesia membutuhkan pemimpin yang serdas Tiga, berbasis akademis Akademik oriented best Kebijakan dan pengambilan keputusan yang dibuat Harus berbasis riset dan data Kebijakan berbasis riset Akan membantu merubungkan kebijakan dengan lebih tepat Menurut saya Indonesia membutuhkan pemimpin Yang memiliki kesadaran tinggi Dan dapat memanfaatkan kebijakan untuk masyarakat puas Kajian yang kuat dapat membawa manfaat yang besar Dan dampak positif bagi masyarakat puas Yang keempat Berani dan tegas Generasi muda seperti kita Tidak mungkin memilih seorang pemimpin Yang tidak tegas dan tidak berani dalam mengambil resiko Dunia sekarang bergerak semakin cepat Dan banyak ketidakpastiannya Banyak hal dan akar Permasalahan yang dapat terselesaikan Dengan ketegasan dan keberanian Seorang pemimpin tertinggi negara ini Kelima Pemimpin harus dekat dengan rakyatnya Dan sesering mungkin terjun ke lapangan Karena pada dasarnya Kebijakan dibuat untuk rakyat Dan untuk mengetahui apa yang membutuhkan rakyat Seorang pemimpin harus melihat realitas di lapangan Dan berdialog dengan masyarakat Enam Empati Seorang pemimpin harus menjadi role model Yang mencerminkan sikap empati Tenda hati Dan kasih sayang Seorang presiden 2024 Harus mementingkan kepedulian Kita sebagai generasi muda Harus memilih presiden Yang memiliki sikap empati Dan kasih sayang terhadap rakyatnya Dan tidak menutup mata akan Kesejahteraan rakyatnya Sederhananya Seorang pemimpin Harus memahami situasi di Indonesia Karakter presiden 2024 Yang diinginkan anak muda Merepresentasikan aspirasi mereka di masa depan Karena 2024 ke atas Anak muda akan menjadi Roda penggerak pertamuan bangsa Presiden 2024 periode berikutnya Diharapkan dapat memanfaatkan Potensi anak muda Dan gagasan inovatifnya Sebagai masyarakat yang cerdas Kita harus mampu Menilai calon pemimpin yang terbaik Dan calon yang mampu Mendengarkan aspirasi masyarakatnya Dan tidak memilih Calon pemimpin Yang hanya mementingkan Kepentingannya saja Atau kelompoknya Dan melupakan janjinya Yang dia ucapkan Saat masa kampanye Sebagai pemilih Hak pemilih dalam pemilu Kita tidak boleh menianyiakan Suara kita hanya untuk Imin-imin sementara Yang dalam artinya Kita harus memberikan suara kita Untuk memilih pemimpin yang terbaik Karena Pemimpin yang terbaik Adalah cerminan rakyatnya Sekian pidato dari saya Apabila ada salah kata Mau peningkah laku Saya mohon maaf sebesar-besarnya Mentari senja telah tenggelam Hujan turut mulai terjatuh Saya tutup pidato dengan salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton